Nah untuk kali ini kita berada di kolam air deras, jadi bisa lihat ikan nila merah yang super indukan ini paling kecil 2 kilo ini oh gede banget ini misalkan kecil isinya banyak halo guys, nah untuk kali ini kita berada di kolam air deras, jadi bisa lihat ikan nila merah yang super indukan ini paling kecil 2 kilo ini oh gede banget ini misalkan kecil isinya banyak ini lagi pemberan pakan pada pagi hari ini bisa lihat ikannya oh mantap guys nah ini ikannya ini nah di kolam kolam juga ada itu bisa lihat oh mantap tabungan nggak mulai itu pakai pakan tenggelam ini pakai nyuhop mantap guys kan masak wah kayak basah semua itu tabungan kolam-kolam ada yang banyak yang aku lihat kan masak wuhh mantap guys bukan mas tundukannya nih dua kilonya sampai tiga kilonya mantap kalau pembina pakan sedikit-sedikit ini pakai pakan menggelam soalnya wuhh mantap guys mari 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kalau yang apung, 30 kg untuk persaknya. Ini ada ikan nila juga. Kalau ikan nila menggunakan pelet tenggelam. Eh, pelet apung maksudnya. Nah ini, bisa lihat. Ini yang nila hitam ini. Ini kan masnya. Kalau mas pakai tenggelam mas. Ini bisa lihat yang indukan sudah dipanen satu ton, ini masih ada banyak. Bisa lihat ikannya. Ini sudah dipanen satu ton lebih. Masih banyak tapi ikannya, gila. Bukan mas. Bukan rata 2-3 kg ini. Bahkan ada yang lima kilo paling gede. Air deras, mantap. Ini saluran air dimanfaatkan. menyebutnya orang sinemonik. menyebutnya orang sinemonik. Ini saluran air dimanfaatkan. Ini saluran air dimanfaatkan. Ini saluran air dimanfaatkan. protein 28 cukup lah. Untuk ikan emas, nila. Itu cukup. execer di-ber », aduh. itu tambahan oksigen itu. Ada selang-selang bentuk. Hai senet itu air ati air ator dia misalnya wadah yang gede itu 5 kg ada itu lantap guys mulai kenyang betul-betulnya dikit-dikit gitu dikit-dikit kemasnya tuh saluran air yang tadi masih lapar jadinya nah itu saluran untuk pemasukan airnya di bendung tuh sungainya emang lagi kemarau kayak gini di bendung baru masuk ke sini melalui saringan kayak biasanya lah untuk air jelas sekian dulu untuk konten hari ini kita seru-seruan di kan mas hindukan dan dari saya salam berikan